Salah satu kasus pembunuhan tersadis datang dari negara Rusia. Seorang nenek tua pensiunan tega melakukan pembunuhan, memutilasi dan bahkan memakan anggota tubuh korbannya, hingga akhirnya kasus ini terungkap pada tahun 2015. Tamara Samsonova lahir pada tanggal 25 April 1947 di kota usur Rusia. Setelah menamatkan sekolah menengah atas, Samsonova memilih merantau ke kota Moskow dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Linguistik Negeri Moskow. Setelah empat tahun menempuh pendidikan dan berhasil mendapatkan gelar sarjana, Samsonova memilih pindah ke St. Petersburg dan bekerja di sana, sebagai agen perjalanan touris di Grand Hotel Europe. Hingga pada tahun 1971, dia menikah dengan pria bernama Alexi Samsonova dan menetap di apartemen nomor 4 di Jalan Dimitrov. Selama 39 tahun berumah tangga, Alexi Samsonova dikabarkan menghilang oleh istrinya pada tahun 2000. Hingga pada saat itu pihak kepolisian melakukan pencarian, namun tidak menghasilkan apa-apa. Tamara Samsonova adalah seorang nenek tua pensiunan, yang hidup sebatang kara di apartemen Jalan Dimitrov. Kisah hidup nenek ini sungguh sangat mengerikan, di usia senjanya yang mana seharusnya dia menikmati hidup, ia justru melakukan perbuatan keji di luar nalar. Hingga kasusnya terungkap nenek ini diberi julukan oleh orang-orang Rusia, sebagai Granny Ripper dan Baba Yaga. Julukan ini diberikan atas kelakuannya yang sangat amat keji, rakyat Rusia mengenalnya sebagai pembunuh berantai sebanyak 14 kasus. Bahkan dia tidak hanya membunuh namun juga memutilasi dan memakan tubuh korban, lalu membuangnya ke berbagai tempat. Diketahui Samsonova telah melakukan pembunuhan sejak dari tahun 1995 sampai 2015, yang berarti sudah 20 tahunan dan hebatnya selama itu, kasus pembunuhannya tidak terungkap. Semua berjalan aman-aman saja sampai pada tahun 2000 setelah suami Samsonova menghilang. Dia mulai menyewakan kamar di apartemennya dan ternyata banyak orang yang menyewa apartemen tersebut. Kasus ini mulai terungkap sekitar bulan Maret 2015, apartemen tua milik Samsonova sedang direnovasi, sehingga dia membutuhkan tempat tinggal sementara, sampai renovasi tersebut rampung. Akhirnya tetangga apartemen Samsonova meminta izin ke seorang wanita, yang bernama Valentina Ulanova berumur 79 tahun, yang juga hidup sendirian agar mau menampung sementara Samsonova dan Valentina pun setuju. Setelah berbulan-bulan tinggal di apartemen Valentina, dia merasa lebih nyaman hingga berencana ingin tinggal lebih lama lagi di sana. Namun dibalik itu, Valentina merasa terganggu dan meminta Samsonova segera pindah. Akibat hal itu membuat hubungan mereka berdua makin hari makin buruk, hingga memicu sebuah konflik yang mana dalam konflik itu, Samsonov mengancam akan meracuni Valentina. Puncak konfliknya terjadi ketika mereka bertengkar karena cangkir kotor yang tertinggal di wastafel, dan membuat jengkel Samsonova lalu membius wanita berusia 79 tahun itu. Caranya adalah dia pergi ke apotek dan memaksa seorang apoteker membuat resep obat panas apam. Dia membeli sebuah salad kesukaan Valentina dan mencampurkan obat itu ke salad, lalu salad tersebut diberikan ke Valentina. Setelah Olanova tergeletak di lantai, Samsonova mulai memotong tubuh Valentina menggunakan gergaji besi. Tidak tanggung-tanggung dia langsung saja memotong leher Valentina dalam keadaan hidup-hidup. Setelah Valentina mati, Samsonova pun memotong bagian-bagian tubuhnya yang lain seperti tangan dan kaki. Lalu membedah perutnya dan mengambil organ tubuhnya untuk dimakan, sedangkan sisa bagian tubuh yang lain dimasukkan ke kantong dan panci lalu dibuang di sekitaran jalan apartemen. Kantong plastik mengerikan itu tergeletak di sana selama beberapa hari, sebelum salah seorang warga lewat mencurigai isinya dan memutuskan untuk menyelidikinya. Seketika dia kaget melihat isi di dalam kantong tersebut merupakan potongan tubuh manusia. Melihat akan hal itu, dia pun langsung melaporkannya ke polisi. Setibanya di tempat kejadian, para polisi langsung melakukan penyelidikan dan menemukan rekaman CCTV di apartemen Valentina. Dalam video CCTV terlihat seorang sedang menuruni tangga, dengan membawa plastik hitam dan sebuah panci, yang ternyata berisi potongan tubuh dan kepala Valentina yang ada di pancinya. Akhirnya kemudian polisi melakukan penggeledahan dari rumah ke rumah, hingga sampai ke pintu rumah Samsonova. Di sana petugas menemukan lebih banyak bagian tubuh di dalam kantong plastik hitam dan bekas darah di seluruh apartemen. Hingga membuat Samsonova mengakui pembunuhan tersebut, dan mengatakan bahwa dia telah membunuh Ulanova setelah keduanya bertengkar tentang cangkir yang tidak dicuci. Ternyata dengan terungkapnya kasus pembunuhan Ulanova, mengantarkan para polisi ke kasus-kasus pembunuhan lain, yang selama ini disembunyikan. Di sana polisi juga menemukan sebuah diari pribadi milik Samsonova, yang berisikan daftar korban-korban yang telah dibunuhnya. Dalam diari tersebut dia menjelaskan secara detail, bagaimana dia membunuh korbannya. Salah satu kalimat berbunyi, saya membunuh penyewa apartemen saya follow dia, memotongnya menjadi beberapa bagian di kamar mandi dengan pisau, memasukkan potongan tubuhnya ke dalam kantong plastik, dan membuangnya ke berbagai bagian di distrik Franzenski. Buku harian yang disimpan bersama e-book tentang ilmu hitam dan astrologi, merinci hampir setiap aspek kehidupan Samsonova. Perilaku keji yang dilakukan Samsonova ini, disebabkan karena terlalu terobsesi dengan pembunuh berantai sekaligus kanibal, yang terkenal di Rusia yaitu Andrei Cikatilo. Perlu kalian ketahui bahwa pria bernama Andrei Cikatilo, merupakan seorang pembunuh sadis sekaligus seorang kanibal, yang suka memakan payudara dan rahim para korbannya, yang kebanyakan adalah wanita muda. Hingga akhirnya pada tahun 1994, pengadilan tinggi Soviet melaksanakan hukuman mati bagi dirinya. Samsonova ini telah melakukan pembunuhan semenjak tahun 1995-2015, dengan total 14 korban. Dimana dari para korban tersebut berasal dari penyewa apartemen miliknya. Selama itu juga dia terus menulis konten diarinya tentang bagaimana membunuh korbannya. Dari sini juga terungkap bahwa suaminya yang menghilang, sebenarnya sudah mati dibunuh oleh dia sendiri. Bahkan petugas detektif setempat mencurigai, bahwa Samsonova telah memasak dan memakan bagian tubuh korbannya, yang mana dia dilaporkan sangat menyukai makan paru-paru manusia. Pada tanggal 29 Juli 2015, Samsonova dibawa ke pengadilan distrik Saint-France. Di sana ia menjalani pemeriksaan psikiatri forensik dan pada tanggal 26 November 2015, hasilnya menetapkan bahwa ia membahayakan masyarakat dan dirinya sendiri. Oleh karena itu ia ditempatkan di lembaga khusus hingga penyelidikan berakhir. Di hari persidangan, Samsonova tampak sangat senang telah ditangkap dan mengatakan kepada hakim. Saya telah bersiap untuk persidangan ini selama puluhan tahun, itu semua dilakukan dengan sengaja, tidak ada cara untuk hidup. Dengan pembunuhan terakhir ini saya menutup bab ini. Samsonova disidang atas 10 lebih kasus pembunuhan, dan diduga mengidap skifzovernia oleh rumah sakit jiwa. Sehingga dirinya tidak dihukum karena menurut hukum Rusia, jikalau orang itu mengidap penyakit jiwa, akan disembuhkan terlebih dahulu di rumah sakit jiwa. Barulah setelah sembuh dari penyakitnya, dia akan dimasukkan ke penjara. Pernah mendengar kisah tentang seorang wanita yang tertawa saat menceritakan aksinya membunuh suami? Hal ini benar-benar terjadi di Amerika Serikat, di mana seorang wanita bernama Niedos, dengan teganya membunuh para pria yang pernah dinikahinya. Ia lahir di Blue Mountain, Alabama, dalam sebuah keluarga petani. Ia tidak pernah merasakan bangku sekolah, masa kecilnya dihabiskan mengerjakan pekerjaan pertanian bersama orang tuanya. Pada saat berusia 7 tahun, Nani mengalami sebuah kecelakaan yang menyebabkan cedera kepala, hal itulah yang kemudian mengubah hidupnya selamanya. Nani adalah seorang wanita tua renta berparas manis, yang biasa memasak untuk anggota keluarganya. Hidangan lezat kerap tersaji di atas meja, saat seluruh anggota keluarga tengah berkumpul. Namun sayangnya dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Di usia remajanya Nani mempunyai sebuah mimpi sederhana, di mana ia ingin hidup bahagia bersama calon suaminya kelak. Ia juga sering membaca kisah-kisah romantis saat dirinya merasa kesepian. Nani muda memang sangat mengidamkan sosok laki-laki sempurna, yang bisa memperlakukannya dengan romantis. Sampai pada akhirnya Nani menikah untuk pertama kalinya, dengan seorang pria bernama Charlie Braggs, yang baru dikenalnya beberapa bulan saat ia berusia 16 tahun. Pernikahan itu berlangsung dari tahun 1921 sampai 1927, di mana mereka dikaruniai empat orang anak. Namun pernikahan itu harus kandas, karena Charlie yang sering bersikap kasar pada Nani. Dua orang anak mereka meninggal secara misterius, dan Charlie kemudian memutuskan untuk membawa Melfina anak sulung mereka, sementara Nani membawa bayi mereka yang baru dilahirkannya. Setahun setelah bercerai, Nani kembali menikah dengan seorang pria pecandu alkohol bernama Frank Harrelson. Sementara Melfina, anak sulung Nani akhirnya memiliki anak dan meminta bantuan Nani untuk merawatnya. Namun yang terjadi, Nani selaku neneknya justru dengan kejam membunuh cucunya sendiri, ia juga meracuni suaminya Frank hingga tewas. Nani beralasan bahwa suaminya tewas karena keracunan makanan, ia juga berhasil mendapatkan uang asuransi dari kematian suaminya itu. Setelah itu Nani kembali menikah lagi dengan seorang pria bernama Arlie Lanning, lalu kembali membunuhnya beberapa tahun kemudian dan beralasan bahwa suaminya itu terkena serangan jantung. Tidak hanya sampai di situ, Nani akhirnya menikah untuk keempat kalinya, dengan Richard Morton yang merupakan pria yang sudah disukainya sejak lama. Selama pernikahan itu Nani diharuskan merawat ibunya yang sedang sakit, sehingga hal itu menyebabkan Nani kurang memperhatikan suaminya. Akhirnya dari situlah Nani memutuskan untuk membunuh ibunya dan beberapa saudaranya, agar bisa lebih fokus mengurus Richard sang suami. Tetapi akhirnya Nani mengetahui bahwa suaminya itu, telah berselingkuh di belakangnya, yang akhirnya menyebabkan ia tewas di tangan Nani. Setelah kematian suami keempatnya, Nani justru menikah lagi dengan seorang pria bernama Samuel Okla. Dimana Nani melakukan hal yang sama seperti kepada suaminya yang dulu. Ia membunuh suami kelimanya hanya karena sebuah alasan sepele, dimana sang suami tidak suka dengan kebiasaan Nani, yang hanya membaca majalah dan menonton televisi setiap hari. Karena jengkel akhirnya Nani meracuni suaminya hingga tewas. Setelah sekian lama menyembunyikan kejahatannya, pada Oktober 1954 akhirnya Nani mengakui akan segala tindak pembunuhannya, setelah suami kelimanya dinyatakan meninggal di rumah sakit di Tulsa, Oklahoma. Pada saat itu sang suami meninggal tak wajar, sebab saat proses otopsi dokter melihat adanya racun arsenik di dalam tubuh korban, dimana racun ini seharusnya digunakan untuk membunuh seekor kuda. Secara keseluruhan, terungkap bahwa ia telah membunuh empat suami, dua anak, dua saudara perempuan, ibunya, cucu laki-laki dan ibu mertuanya. Beberapa orang jurnalis yang mengikuti kasusnya, kemudian memberikan julukan The Giggling Lady pada Nani, karena dirinya yang selalu tertawa tiap kali ia diwawancarai dan menceritakan aksinya membunuh para suaminya. Karena aksi kejahatannya, Nani diganjar hukuman seumur hidup penjara. Ketika ditanya oleh hakim alasan ia membunuh seluruh anggota keluarganya, Nani menjawab dengan santai, saya bosan dengan pernikahan saya. Hingga akhirnya pada tahun 1965, Nani dos dinyatakan meninggal dunia karena penyakit lekimia yang ia derita. Terima kasih telah menonton!